Sesawi Kour Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMKristiani Damai sejahtera beserta kita Semoga sobat-sobatku yang terkasih sungguh selalu berolah ramah sukacita Berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku Pada kesempatan ini, sahabatku yang terkasih pada hari selasa ini Kita mau bersama-sama belajar kembali dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus, sahabatku, mari Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari sahabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum Dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum Lalu kata orang-orang farisi kepadanya Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat Jawabnya kepada mereka Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud Ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan Bagaimana Daud pada waktu Ambiatar menjadi imam besar Masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan Kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya Lalu kata Yesus kepada mereka Hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat Karena itu anak manusia adalah Tuhan juga atas hari sabat Demikianlah sabat Tuhan, terpucilah Kristus Sahabatku yang terkasih Dari bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini bahwa Orang farisi itu menuduh murid-murid Yesus Bahwa mereka melanggar peraturan hari sabat Kemudian sahabatku yang terkasih Yesus dengan sangat jelas memecahkan masalah ini Yang tentu saja dia mengingatkan mereka semua Bagaimana Raja Daud kala itu dan para pengikutnya Karena lapar masuk ke rumah Tuhan dan mengambil roti persembahan Meskipun hanya para imam yang boleh memakannya Yesus kemudian sahabatku yang terkasih Memperkenalkan dua prinsip Yaitu yang pertama Bahwa hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia Untuk hari sabat Kemudian yang kedua Bahwa Yesus ialah Tuhan atas hari sabat Sahabatku yang terkasih Prinsip yang pertama Ialah prinsip yang begitu sangat penting Yaitu bahwa semua hukum adalah untuk manusia Bukan sebaliknya sahabatku Rasa lapar Daud dan pengikutnya Melampui peraturan agama kala itu Bahwa diceritakan dari firman Tuhan Bahwa hanya para imam yang boleh makan roti persembahan Bagi orang Yahudi pada zaman Yesus kala itu Kebajikan adalah ketaatan sempurna pada hukum Bagi Yesus Ketaatan pada hukum hanya sempurna Jika itu demi kebaikan manusia Amin Mari kita tutup perenungan sikat ini Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Tuhan Semoga dalam setiap upaya kami Menata hidup bersama Kami selalu mengupayakan kebaikan bagi banyak orang Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih banyak sahabatku kita boleh bersama-sama Belajar dan merenungkan firman Tuhan Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa Di renungan hari yang besok selanjutnya See you later Bapak yang berkah dalam Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya Terima kasih sudah nonton